Pemirsa Dinas Pemukiman dan Pertanaman Kabupaten Bandung melakukan pemangkasan terhadap pohon tua dan rentan tumbang di sejumlah ruas jalan dan taman di Kabupaten Bandung. Tujuannya yakni guna mengantisipasi bahaya pohon tumbang yang kerap terjadi saat cuaca ekstrim seperti saat ini, yakni saat hujan lebat dan disertai angin kencang. Musim penghujan yang kerap datang dengan disertai angin kencang atau biasa disebut dengan cuaca ekstrim membuat sejumlah pohon yang sudah berumur tua di berbagai kawasan di Kabupaten Bandung rentan roboh. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas Pemukiman dan Pertamanan Kabupaten Bandung melakukan pemangkasan ranting terhadap sejumlah pohon tua dan rentan tumbang di berbagai ruas jalan dan taman di Kabupaten Bandung. Pemangkasan ranting pohon tua dilakukan guna mengurangi beban pohon di musim penghujan sekaligus mengawasi berbagai pohon di sejumlah ruas jalan dan taman karena sering terjadi pohon tumbang saat hujan turun yang dapat membahayakan pengguna jalan. Ya udah ada beberapa masukan lah ya, terutama yang dari kewilayahan, input-input, input di tindak lanjut, ada pohon-pohon yang awan tumbang lah. Dan bisa tindak lanjut dengan mungkin ada pemotongan atau pemapasan gitu ya. Tapi kadang-kadang juga gak bisa dilihat secara fisik itu udah kropos atau apa, kadang-kadang biasanya maaf pak dari akarnya seang-anggap gitu. Ya mudah-mudahan sih gak ada kejadian lah gitu ya. Kita dari Dinas Pemukiman dan Pertamanan pun melakukan pengawasan dan pendataan terhadap pohon-pohon tua di Kabupaten Bandung sehingga masyarakat dapat mengetahui jenis, jumlah, dan kondisi pohon di Kabupaten Bandung. Seperti diketahui sejak musim penghujan datang, warga Kabupaten Bandung dicemaskan dengan banyaknya pohon tumbang yang selalu terjadi saat hujan deras melanda. Bahkan kerap menimpa kendaraan yang berada di lokasi pohon tersebut. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV